Kalau pemerintah dolin, senara dahak, polisi dahak, menanggap men****, saat Islam disingkirkan juga, saya mau tanya, kira-kira besok perlu ada ***? Kalau mau bubarin, dia dari dulu mau bubarin, Wak. Mestinya ya, tetapi pertanyaan Anda terlambat juga, saya kan baru jadi Menteri. Oh iya betul, saya salah nanya dengan Anda. Dengan menggunakan kendaraan taktis, tujuh tersangka perangan kantor PDIP Kabupaten Bogor dibawa ke Mapolda, Jawa Barat. Dari tujuh tersangka yang ditangkap polisi, dua orang diantaranya merupakan anggota Ormas FPI. Kita membubarkan atau melarang diteruskannya FPI. Dan setelah itu kan lalu masyarakat senang banyak akurnya. Ternyata terasa hidup nyaman sekarang, sesudah itu dibubarkan. Terungkap sosok bungka agama bernama Ahmad Saiful yang melakukan pelecehan seksual terhadap dua muridnya yang masih di bawah umur pada April 2021 di Tangerang. Ia dikenal masyarakat sebagai ex-front pembela Islam atau FPI yang rutin menggelar pengajian di tempat tinggalnya di RT 02 RW 03, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu, bubarkan saja itu. Dengar-dengar ada yang membubarin FPI ya? Membubarin FPI kita bikin lagi dari front pembela Islam jadi front pemer satu Islam. Negara tidak boleh kalah dengan teremanisme. Mari kita perkuat, kita pertahankan eksistensi kebutuhan NKM. Jangan sampai kita mudah terprovokasi dan dilakukan oleh sementara sekolah-sekolah orang yang ingin memecah belah kesamanan. Yang ingin memecah belah bangsa ini. Yang ada agenda ingin menghancurkan kebutuhan NKM. FPI, RIP, Presiden Fis. Iya, iya, iya. Betul. Betul ya? Iya. Sebenarnya dia RIP-nya RIP sendiri sih secara hukum, bukan kita yang buat RIP. Dibubarin lagi saya bikin lagi front persaudaraan Islam. Singkatannya sama FPI yang mimpin dia-dia juga. Dibubarin lagi nggak apa-apa, saya ganti lagi jadi front penjaga Islam. Singkatannya sama, yang mimpin sama, kerjaannya sama. Negara tidak boleh kalah dan tidak boleh melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi pelanggara aturan, pembantangan, premanisme, dan pemaksaan gendak, serta tindakan-tindakan lain yang dapat mengolak persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Pada akhir tahun 2020 dan awal 2021, ditegaskan Presiden, pertama kita mengakhiri kelompok-kelompok yang suka bikin kekerasan di berbagai daerah dengan tegas, yaitu kita membubarkan atau melarang diteruskannya FPI karena legal standing-nya tidak ada. Kata Mahfud dalam diskusi secara daring pada minggu 26 Desember 2021. Bukan hanya kondisi politik yang stabil, pembubaran FPI diklaim Mahfud juga berdampak terhadap kondisi di masyarakat. Masyarakat dinilai lebih memiliki kehidupan yang senang dan nyaman pasca pemerintah membubarkan FPI. Dan sesudah itu, kan masyarakat senang, ternyata terasa hidup nyaman sekarang. Sesudah itu dibubarkan, maka politik stabil, kata Mahfud. Diketahui, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menkopol Hukam, Mahfud MD, secara resmi membubarkan organisasi Front Pembela Islam atau FPI dengan begitu. Segala kegiatan yang dilakukan oleh Ormas Pimpinan Habib Rizik itu pun dilarang. Pasalnya, FPI tidak lagi memiliki legal standing baik sebagai Ormas apabila dilihat dari keputusan Mahkamah Konstitusi No. 82 Tahun 2013 yang ditandatangani pada 23 Desember 2014 lalu. Tidak hanya itu, Mahfud MD juga mengatakan FPI tidak melakukan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar atau SKT kepada negara per Juni 2019. Sehingga secara dejure, FPI sudah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan sejak 20 Juni 2019. Ormas yang dipimpin Habib Rizik Sihab ini telah resmi bubar pada 2020 lalu. Sementara itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Marsudi Suhud, menegaskan, pemerintah tidak anti-Islam meski telah melarang organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam atau FPI. Kalau anti-Islam, organisasi-organisasi lainnya ya tidak akan ada. Kan masih banyak organisasi, ada 80-an organisasi Islam masih tetap jalan. Menurut dia, FPI dibubarkan pemerintah karena tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Ormas. Pada sisi lain, dia menyatakan seandainya FPI mempunyai kedudukan hukum, dia yakin Ormas itu tidak akan sampai dibubarkan. Dia juga sepakat dengan alasan pemerintah membubarkan FPI karena dinilai berseberangan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jadi, kata dia, pelanggaran FPI bukan karena organisasi yang dipimpin risik siap itu berbasis Islam. Kalau karena Islam atau tidak, yang lain bubar juga dong. Ada banyak Ormas Islam yang umurnya dengan Indonesia saja, ada yang berdirinya sudah lebih dulu, ujar dia. Dia meminta pemerintah ke depan perlu berdialog dengan semua Ormas akan berjalan sesuai ideologi bangsa. Mengetengahkan yang di ujung kanan dan mengetengahkan yang di ujung kiri. Itu disebut Tawasut atau Tawajul. Tawasut iya, semuanya ke tengah, kata dia. Sebelumnya pemerintah telah mengumumkan bahwa FPI sebagai organisasi terlarang berdasarkan surat keputusan bersama atau SKB, enam menteri dan lembaga. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang akan dilakukan karena FPI tak lagi mempunyai legal standing baik sebagai Ormas maupun sebagai organisasi biasa. Kata Menkopol Hukam Mahfud Endi saat jumpa PES di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta. Dibubarin lagi, saya bikin lagi Front Persaudaraan Islam Singkatannya sama FPI yang mimpin dia juga Dibubarin lagi, gak apa-apa saya ganti lagi jadi Front Penjaga Islam Singkatannya sama, yang mimpin sama, kerjaannya sama Dengan dia bikin organisasi sendiri gak mau ikut NO atau Muhammad itu bukti dia sendiri bikin perpecahan kan Kalau dia ati legawa ngapain gak milih yang sudah ada dan berjalan Karena bikin yang baru-baruin malah bingung kan Setiap orang karena punya klaim pahamnya sendiri Kemudian dibikin Ada HTI, ada Jamaah Tablet, ada DI Itu semua kan karena dari kekecewaan-kekecewaan itu Tiap kecewa gak? Jadi sampean jangan terjebak Sampean sebagai orang modern jangan terjebak Kalau niat itu baik semua Tapi ketika meninggung mempersatukan umat Islam Dengan dia bikin organisasi sendiri dengan nama sendiri Terus nambahin jumlah perpecahan Tapi kalau ada Jamaah Apa? MTA, apa? Bisa terserah dan macam-macam Kalau ini cocok-cocok saya rasa mutu Tidak secara cocok ya Jadi organisasi Dewi Ini malam waktu Yang tercatat itu Ada yang terjebak Runga itu selimulah saliran Yang Islam Makanya kriteria demokrasi itu Dibaratlah demokrasi adalah hak untuk hidup Memilih agama, memilih kebertaraan Tapi tetap pada bingkai aturan Cuma aturan itu yang mereka tidak mau Milih Islam lah Milih konstitusi hukum positif Yaitu hukum-hukum legal Tapi tidak bisa hidup tanpa aturan Tidak bisa Karena tentu kita terkait sama hak orang Ketika kebenaran lu ternyata Tidak sesuai dengan perilaku pejabat Atau perilaku sebuah pemerintahan Itu kayak apa Bagaimana ketika kebenaran lu Benturan dengan pejabat-pejabat yang korup Yang salah Dengan hukum-hukum pemerintahan Yang salah itu gimana Bahwa saat demikian kita wajib bingkar Tapi tidak harus perang Ini panduan saat kita sebagai orang soleh Ngadepi pejabat-pejabat yang nakal Kalau saya ajak turun ke pengistana Siap tidak Siap tidak Takbir Ketika kita melihat pejabat yang mungkar Yang gak benar Apalah nukotin Ono toramerangi kita Ngomong-ngomera Nopo-poten diperangin Ya Rasulullah Kudetamawan Ini loh Ini hadis sosial Bahwa ajaran nabi Untuk melihat kemungkaran Itu gak ada Yang ajarannya itu Disuruh revolusi Pakai kudeta dendam Kenapa andág kita perang Ya Rasulullah Selagi pejabat-pejabat itu Masih sholat Mungkin pejabat itu punya Kesalahan Dia korupsi Dia menggencet rakyat Dia amat Tapi selagi dia sholat Kata anak rakyat ia beli revolusi Ayo, 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 revolusi Ayo, revolusi Sekarang, doka Ayo, 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 revolusi Ayo, revolusi Tentu kita sebagai muslim dipakani di Thailand hanya berwaras, yang penting pemerintahan tidak memberangkis masjid. Artinya selagi masjid tidak menghalangi institusi agama yang bernama tolak, itu kita rasa revolusi.